Welcome to my channel Ini video pertama di youtube Aku akan bahas mengenai Skincare Terutama mungkin akan lebih sering Ngebahas mengenai ingredientsnya Jadi gak terlalu ngebahas Masalah packaging atau masalah Gimana rasanya Mungkin aku akan sedikit sharing tentang Gimana efeknya di kulitku Tapi kalau hal-hal seperti packaging, rasanya Dan lain-lain itu kayaknya Aku sudah terlalu banyak yang bahas Jadi aku gak akan terlalu ngebahas masalah itu Mungkin langsung aja Untuk yang pertama kali ini Aku mau ngebahas tentang Dari Cosrx Jadi ini BHA Clarifying Treatment Toner Dari Cosrx Aku mau ngebahas langsung ke ingredientsnya aja ya Jadi BHA Clarifying Treatment Toner ini Itu termasuk Toner exfoliating toner Toner yang dibilang sebagai exfoliating toner yang cocok untuk pemula Beginner friendly Dia juga sensitive skin friendly Tapi ternyata ada beberapa orang juga yang mungkin kurang cocok sama toner ini Nah sekarang aku mau ngebahas ingredients di dalam ini tuh ada apa aja sih Dan kira-kira ingredients apa sih yang bikin beberapa orang gak cocok sama toner ini Oke langsung aja Yang pertama disini ada water Water aqua air itu biasanya sebagai solver ya Dia sebagai pelarut Urutannya urutan nomor satu Karena pelarut kan berarti Semua bahan-bahan Semua ingredients itu akan dilarutkan di dalam suatu pelarut Pelarutnya itu biasanya water Tapi belum tentu water juga sih Bisa jadi seperti menggunakan ekstrak cross water Aloe barbanesis ekstrak Ekstrak dari lidah buaya Atau willow bug water Jadi gak selalu air Gak selalu water aja Memang biasanya universal solvent itu water Tapi akan lebih menarik biasanya Kalau pelarutnya itu gak sekedar water Tapi ekstrak tadi yang aku sebutkan Kemudian yang nomor dua disini ada salix alba willow bug water Nah that's what I mentioned before Jadi salix alba atau willow bug water itu tadi adalah Suatu BHA alami Jadi didapatkan dari sebuah pohon Namanya pohon willow bug BHA alami ini tadi berupa salisilic acid Jadi kan BHA ada dua Ada salisilic acid Ada betain salisilat Nah yang dari willow bug ini yang salisilic acid Di dalam toner ini Willow bug water itu ada 10% nya Jadi katakanlah 150 mili 10% dari 150 mili Itu tadi adalah willow bug water Sebenarnya gak terlalu banyak sih Karena tadi kan komponennya yang terbanyaknya adalah water Willow bug water nya cuma 10% Nah salisilic acid di dalam willow bug water itu sendiri Gak disebutin ada berapa Jadi kemungkinan lebih rendah lagi dari itu Makanya ini termasuk toner yang sangat-sangat mild Karena konsentrasinya cukup rendah Dan kita gak tau pasti sih karena gak disebutin ada berapa persen salisilic acid Dalam willow bug nya tadi Kemudian yang ketiga adalah virus marus atau apple fruit water Apple fruit water ini mengandung natural AHA AHA nya yaitu melic acid AHA kan ada banyak ya Ada glycolic acid, malic acid, mandelic acid, ada macam-macam Melic acid sendiri sebenarnya termasuk yang gentle Dia bisa mengeksfoliasi kulit kita secara halus secara lembut Kemudian Oh ini tadi 10% juga ya Untuk fruit water Kalau gak salah 10% Gak disebutin sih sebenarnya disini Aku cuma riset-riset aja dari beberapa Situs-situs yang aku baca Itu isinya 10% Untuk selanjutnya ada butilan glycol Yang keempat tadi butilan glycol Butilan glycol itu termasuk ke polihidrik alkohol Jadi butilan glycol ini termasuk alkohol tipe yang polihidrik Sesuai namanya ya Polihidrik Polihidrik-hidrik itu kan hydration Jadi alkohol ini bersifat menghidrasi, melembabkan Dia punya fungsi seperti fungsi humectan Mengikat air Sebenarnya ini termasuk good alkohol Kemudian urutan kelima ada 1,2 hexanediol Nah 1,2 hexanediol biasanya di skin care 1,2 hexanediol ini digunakan sebagai humectan Emollient ataupun solvent Humectan tadi udah ya Dia mengikat air, melembabkan Kemudian emollient Emollient itu melembabkan Tapi lebih ke melembutkan Karena dia mengandung oil Kemudian solvent Solven tadi sebagai pelarut Jadi membantu melarutkan Nah kalau di toner ini Hexanediol itu tadi Lebih ke untuk membuat formulanya Formulanya skin care Formulanya toner ini Itu terasa lebih lembut dan menyenangkan Melembutkan sih sebenarnya Membuat toner ini Jadi ada rasa lembut dan menyenangkan Kemudian yang keenam Itu ada sodium laktat Sodium laktat itu berfungsi sebagai Puffering agent, exfoliant dan humectan Puffering agent itu Puffer itu menyeimbangkan Jadi dia menyeimbangkan pH Kemudian exfoliant, exfoliant, exfoliant Exfoliasi ya Sudah tahu Biasanya exfoliasi itu yang Membersihkan pori-pori kita Kemudian humectan Tadi sudah mengikat air Nah di skin care ini Di toner ini Sodium laktat itu dimaksudkan Sebagai pelembab Dia melembabkan Seperti moisturizer Kemudian membantu Menyeimbangkan pH product Tadi Puffering agent Kemudian membuat Kerja AH Tadi lebih efektif Karena dia membantu Menyexfoliasi Next urutan ketujuh Ada glycolic acid Glycolic acid Glycolic acidnya disini Gak disebutin Ini ada berapa persen Tapi dari sumber yang aku baca Kalau gak salah 0,1% Atau 0,01% Padahal sebenarnya AH yang efektif itu Rangenya sekitar 2 Sekitar 5% Bentar 5-10% Rata-rata 7% Tapi yang efektif Yang sering digunakan Itu sekitar 5-10% Nah ini 0,1% itu Sangat-sangat minimal sekali Sangat-sangat sedikit sekali Makanya dia cocok untuk Yang beginner Yang baru pemula Tapi Ada notes disini Sebenarnya glycolic acid ini Termasuk AH Yang Kurang sensitif Skin friendly Maksudnya Dia masih bisa menimbulkan Reaksi sensitif Pada orang-orang terkentu Makanya ada kemungkinan Kalau kalian pakai ini Dan gak cocok Ternyata Ada kemungkinan Kalian gak cocok sama glycolic acid Nah Kalau kalian gak cocok sama glycolic acid Bisa aja kalian Saranku sih Coba aja Selain glycolic acid Misalnya mandelic acid Mandelic acid itu Lebih sensitif skin friendly Jadi bisa dicoba Mandelic acid Tapi kalau misalnya Kalian Coba Skin care lain Toner lain Yang mengandung glycolic acid Dan gak apa-apa Berarti ada kemungkinan Sebenarnya kalian gak sensitif Sama glycolic acidnya Mungkin Sama ingredients yang lain Kemudian Selanjutnya yang ke-8 Itu ada betain salicylat Betain salicylat Itu BHA ya Sama seperti tadi 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 yang We're on block water Itu mengandungnya salicylic acid Nah Kalau ini mengandungnya Betain salicylat Betain salicylat itu Lebih Lebih Apa ya Lebih Lebih lembut Lebih Cocok Untuk beginner Sebenarnya Betain salicylat Dibandingin salicylat Betain salicylat Itu sendiri Kalau dibandingin Sama salicylat Betain salicylat 4% Itu sama dengan Salicylic acid 2% Umumnya kan BHA digunakan Sampai batas maksimalnya 2% 2% salicylic acid Itu sama seperti 4% Betain salicylat Nah disini Ada 0,1% Betain salicylat Jadi sekitar 0,05% Salicylic acid Saranku Kalau kalian pemula Cari produk yang mengandung Betain salicylat dulu Kalau udah pakai produk yang mengandung Betain salicylat Dan efeknya gak kerasa Baru kalian cari produk yang mengandung Salicylic acid Rata-rata Kalau produk-produk skincare Korea Sih Kebanyakan mengandung Betain salicylat Kalau yang lokal Kebanyakan sepertinya Salicylic acid Emang produk-produk skincare Korea Itu kan lebih Apa ya Lebih soft Lebih gentle Kemudian Urutan ke 6 Ada Allantoin Allantoin sendiri itu Fungsinya bisa skin conditioning Skin protecting Dan syuting Nah Allantoin disini Itu berfungsi untuk Melembutkan Dan melembabkan kulit Yang juga membantu Melindungi kulit Dari iritasi Dan juga memberikan Efek dingin pada wajah Itu tadi syuting Syuting kan memberi efek dingin pada wajah Sama seperti kalau kita pakai aloe vera Gel itu kan ada efek syuting Kemudian Yang ke 10 Itu ada pantenol Pantenol itu sendiri Dia mampu mempromote Bone healing Bone healing itu penyembuhan Penyembuhan luka Jadi dia mempercepat proses penyembuhan luka Penyembuhan luka disini Ini bukan berarti Bukan berarti luka ke gores Atau ke baret Maksudnya seperti mempercepat penyembuhan luka Misalnya ada proses inflamasi Nah dia mempercepat penyembuhan proses inflamasi Itu tadi Itu fungsinya pantenol Kemudian pantenol ini juga bagus Untuk kulit yang dry skin Yang kulit kering Yang terakhir Ethylhexanedial Ethylhexanedial ini Fungsinya sebagai pelarung Sebagai solvent Sudah habis Itu tadi urutan-urutan ingredientsnya Kalau dari beberapa sumber yang aku baca sih Yang perlu di notes Di ingredients ini itu Glycolic acid Yang ada kemungkinan dia Kurang bersahabat dengan kulit sensitif Jadi kalau kalian gak cocok sama produk ini Ada kemungkinan Kalian gak cocok sama glycolic acid Tapi itu belum tentu pasti ya Masih kemungkinan aja Bisa jadi juga karena ingredient-ingredientsnya yang lain Nah kalian sendiri gimana yang sudah coba ini Mungkin bisa sharing di bawah Di kolom komentar Kalau kalian memang sensitif dengan produk ini Apakah kalian udah tau Kira-kira kalian sensitifnya sama ingredients yang apa Atau kalian yaudah gak berdoli Gak cocok gak cocok aja Karena kalau kita tahu sebenarnya ingredients apa yang kita gak cocok next time Kalau kita beli skincare lain kan kita bisa notes Kok aku gak cocok sama ingredients ini Jadi aku akan menghindari ingredients ini Gitu sih Oke Semoga membantu Kalau ada komen Saran Masukan Bisa dituliskan di kolom komentar Atau kalau mungkin kalian ada info-info lain Juga bisa disantumkan Kalian baca dari mana Atau sumber dari mana Kita bisa belajar sama-sama disini Kita disini sifatnya belajar sama-sama ya Aku gak lebih bintar dari kalian Aku cuma baca-baca Dan aku sampaikan info ini ke kalian Kalau misalnya ada info-info yang aku sampaikan Dan kalian ngerasa kurang tepat Kalian boleh sharing aja di bawah Kalian baca di mana Kita sama-sama disini See you next time Bye